Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Perhelatan turnamen sepak bola antar OPD dan fasilitas kesehatan sekolah bangtan terus berlanjut. Dimana pada perhelatan tersebut, tim CEDA FC dipastikan melanjut ke babak atau partai final usai mengalahkan lawannya. Tim CEDA FC pada partai semifinal yang berlangsung di Stadion Desai Berintah lah-lah pada Senin 14 November 2022 sore kemarin. Tim CEDA FC dipastikan melanjut ke partai final usai menang aduk final tim mengalahkan lawannya tim CEDA FC dengan score 4-2. Selepas kick-off hingga babak kedua berlangsung, kedua tim langsung menerapkan tempo serangan cepat. Tim CEDA FC mengandalkan kualitas individual para pemainnya, sedangkan tim CEDA FC coba tampil kolektif. Pada kick-off yang berlangsung setengah babak, tim CEDA FC sudah mampu mengancam gawang tim CEDA FC dengan score 1-0 melalui aksi heading dari Andi Faisal. Namun pada babak kedua hingga wasit meniup peluit panjang, skor berhasil diimbangi menjadi satu sama. Alhasil penentuan tim yang akan melaju ke final harus melalui babak adu finalti. Pada adu finalti tersebut, tim CEDA FC sukses mengunci kemenangan dengan skor 4-2. Olehnya tim sepak bola, CEDA FC dipastikan melaju ke partai final melawan tim sepak bola dari pasukan Satria Biru, Damkar FC. Yesi, Waspo, Prastil, Manager, dan Suharmin pelatih dari tim CEDA FC bersyukur atas kemenangan timnya. Dia dan rekan-rekannya berjanji akan berusaha lebih keras untuk memenangkan laga final. Di semifinal kita sudah mengetahui kekuatan lawan, sehingga kita bisa membaca permainan mereka dan alhamdulillah berhasil menyerang. Sementara itu Andi Faisal, Sofian Hasdam, ketua tim atau pembina dari tim CEDA FC menuturkan, meski dikalahkan pada babak semifinal, semangat dari timnya masih terus berlanjut. Di mana timnya akan dipertemukan melawan tim dari Dinkes FC untuk memperebutkan juara 3. Demikian Aris mewartakan.